Intro Selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Pada video ini kita akan membahas mengenai User Interface Solidworks Atau antarmuka Solidworks Atau biasa kita sebut tampilan dasar dari Solidworks Oke Disini kita akan menggunakan Solidworks 2016 Kita bisa masuk ke Solidworks Kita bisa double klik icon ini Atau klik kanan open Kita sekarang sudah masuk di Solidworks Seperti yang kita bahas di video sebelumnya Bahwa Solidworks adalah software yang berbasis Windows Jadi feature-feature Windows atau shortcut shortcut Windows Bisa kita gunakan disini Seperti Ctrl N untuk membuat dokumen baru Ctrl O untuk open file dan sebagainya Disini kita akan mencoba untuk membuat dokumen baru Kita bisa pergi ke bagian sini Kita klik New Disini kita bisa menemukan 3 file standar Yaitu part, assembly, dan drawing Untuk teman-teman yang tampilan awalnya bukan seperti ini Kita bisa klik di bagian pojok kiri ini Ada advance dan juga novice Silahkan teman-teman klik dan cari hingga tampilannya seperti ini Lalu kita coba untuk membuat part baru Kita bisa double klik icon part ini Atau klik lalu oke Nah disini kita sudah masuk ke jendela part Nah ini adalah tampilan dasar dari jendela part tersebut Kita akan bahas satu persatu Untuk yang disebelah kiri atas ini namanya toolbar Jadi berisi menu-menu standar yang ada di kebanyakan software Nah oke kita bisa klik di luar area untuk menyembunikannya Oke disamping sini ada namanya toolbar Kemudian kita mengarah ke kanan Disini ada search command Jadi kita bisa mencari comment atau feature yang kita butuhkan disini Kita klik aja Misalkan kita mau mencari new Tinggal diketik saja Nah disini dia muncul feature new Jadi kita jika lupa letak atau posisi feature Kita bisa searching disini Apabila tampilannya seperti ini Bisa klik panah kecil di samping ini Nah lalu kita klik comments Untuk yang di bawah ini Bernama command manager Jadi command manager berisi feature-feature yang sudah dikelompokkan Untuk mempermudah tugas kita Seperti ada feature, sketch, surface, sheet metal, weldment dan sebagainya Jadi apabila kita ingin membuat 3D geometry 3D model Kita bisa menggunakan tab feature Ada extrude, ada revolve Nah apabila kita sedang bermain atau sedang menggunakan feature sketch Maka bisa mengaktifkan command manager sketch Disini semua perintah-perintah untuk sketch sudah dikelompokkan Jadi kita bisa lebih mudah untuk mendesain Apabila ada command manager yang tidak ada Disini tidak muncul Kita bisa klik kanan di salah satu command manager ini Nah lalu kita pilih yang akan kita munculkan atau hide Atau kita sembunyikan Katakanlah sketch kita hide Kita kosongkan Nah disini sketch command managernya sudah hilang Untuk memunculkan kembali sama Kita klik kanan Lalu kita klik command manager yang ingin kita tampilkan Sketch Sorry Dia muncul kembali Oke ini yang dinamakan command manager Nah kita turun ke bawah Disini ada yang namanya feature manager the sentry Di dalam feature manager the sentry ini berisi History sensor annotation material Front, top, right, dan origin Di dalam feature manager the sentry ini Nanti kita bisa mengedit model kita Dan melihat urutan pembuatannya Karena disini nanti semua history dari model kita Atau semua feature model kita ditampilkan Jadi untuk masalah editing dan lain sebagainya Kita bisa masuk ke sini Feature manager the sentry Jadi dengan kata lain History dari model kita ada disini semua Oke disampingnya ada property manager Kita bisa masuk ke situ Nah di property manager ini biasanya nanti otomatis akan muncul sendiri Ketika kita mengaktifkan feature-feature yang kita inginkan Jadi kita tidak perlu khawatir Jadi kita perlu mindah-mindah tab Nah disebelahnya juga ada configuration manager Ada team asset manager Ada display manager Kita akan bahas nanti Nah yang kita sering gunakan ke depan adalah Yang ini feature manager the sentry dan property manager Oke kita geser ke sini Nah area yang luas ini dinamakan dengan graphic area Area grafis Jadi area yang digunakan untuk menggambar Jadi nanti model kita semuanya ditampilkan disini Nah di pojok kiri bawah ini Ada reference trail Atau referensi sumbu Direction Arah Oke Di bagian atas ini ada yang namanya Headspace view toolbar Jadi headspace view toolbar ini berisi Feature-feature atau perintah-perintah Yang digunakan untuk mengatur tampilan di graphic area ini Seperti Kita mau nge-zoom Atau membuat besar Menampilkan potongan Menampilkan view orientation Pemandangan depan, samping, dan lain sebagainya Nah depan, samping, dan lain sebagainya Display-nya Ada yang shaded Ada yang wireframe, dan lain sebagainya Atau Menampilkan dan menyembunyikan Ada plane Origin Dan masih banyak lagi Atau mengatur Appearance atau warna Background Scene Tampilan view Untuk perspektif Gambar Tampilan kartun Atau yang lain Kita bisa mengaturnya Semua di headspace view toolbar Ini semua hubungannya dengan tampilan Yang ada di Area grafis ini Nah kemudian kita bisa Lihat disini Nah kemudian kita bisa klik ini Restore Disini dia menampilkan Dokumen window Jadi kita tidak perlu menutup software SolidWorks Untuk menutup satu file ini Karena kita bisa membuka beberapa file sekaligus Ketika SolidWorks sedang aktif Jadi ketika ingin menutup satu file saja ya cukup Close disini Sekarang kita lihat di bawahnya Disini ada yang namanya Task pen Ada SolidWorks resource Design library File explorer Dan lain sebagainya Nah untuk penampilkannya tinggal di klik salah satu itemnya saja Untuk menyembunyikannya kita bisa klik di Grafis area ini Nah untuk di bagian bawah sini ada editing part Kolom ini atau bar ini dinamakan status bar Status bar Jadi disini mengindikasikan status yang saat ini sedang aktif Berarti saat ini kita sedang aktif di editing part Semacam itu Dan sebelahnya adalah custom Atau pengaturan unit system disini Kita bisa klik Jadi kalau kita ingin menggambar Menggunakan unit system mmg second Kita bisa klik MMGS Atau kita satuan standarnya Inji kita bisa pakai IPS dan sebagainya Tapi disini kita menggunakan MMGS Kita bisa klik Oke Jadi saya selesai dulu untuk pengenalan Antarmuka atau user interface dari SolidWorks Jika ada teman-teman yang mau menambahkan Silahkan tulis di kolom komentar Oke terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman-teman Rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe Untuk channel What Future Solution Sampai jumpa di video berikutnya Salah Sampai jumpa di video berikutnya